. Membanggakan, atlet angkat besi asal Sulawesi Selatan, Rahmat Erwin Abdullah berhasil mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia di ajang Olimpiade Tokyo 2020 yang berlangsung di Tokyo International Forum, Tokyo, Jepang, Rabu, 28 Juli 2021. Rahmat, lifter Indonesia, turun di cabang olahraga angkat besi kelas 73 kg. Total angkatan Rahmat mencapai 342 kg dari 152 kg di angkatan Snatch, dan 190 kg clean dan je. Rahmat hanya kalah dari Sizi Yong China, 364 kg, dan Julio Mayoral Venezuela, 346 kg. Atas prestasinya itu, hadiah satu unit rumah dan sepeda motor dari Bank Sulselbar untuk rumah serta sepeda motor dari Badan Musyawara Perbankan Daerah BPMD, Sulsel kini menanti Rahmat. Selain itu, pihak asuransi Bosowa mengganjar hadiah 10 juta rupiah. Keberhasilan pria kelahiran tanggal 13 Oktober tahun 2000 merebut medali sebenarnya jauh dari perkiraan. Pelatihnya hanya menargetkan dia menempati posisi ke-8. Medali emas direbut Sizi Yong dari Tiongkok dengan total angkatan 364 kg, hasil dari angkatan Snatch 166 kg, dan clean and jack seberat 198 kg. Sementara perak direbut Julio Mayoral dari Venezuela dengan total angkatan 346 kg, 156 kg Snatch, dan 190 kg Clean and Jack. Sampai jumpa di video selanjutnya.